Kepakaran ini terjadi selasa pukul 6 petang kemarin. Kobaran api membesar membakar sejumlah bus Transjakarta di PT Transbatavia Pull Busway Koridor 3, Terminal Rawabuaya, Cengkarek, Jakarta Barat. Peristiwa ini menghanguskan 15 bus Transjakarta yang sudah tidak terpakai. Api juga membakar sebagian pull bus. Petugas pemadam kebakaran bahu-membahu memadamkan kebaran api yang semakin membesar. Menurut saksi yang merupakan petugas bagian logistik, kebaran api tampak berasal dari sebuah bus Transjakarta yang berada di bagian pojok sebelah kanan pull bus. Sempat terjadi ledakan yang berasal dari tabung gas. Tadi sempat terjadi ledakan, tadi mana laporan dari anak belakang? Ledakan di posisi ke sana ya? Oh, posisi ke sana itu. Ada kemungkinan, itu dari gas. Yang berisi di, tabung gas yang ada di bus itu Pak? Ya. Untuk unit yang terbakar ada berapa sejumlah ini Pak? Saya hitung ada 15 unit. 15, tadi 23 bahu bilang Pak? Semua. Yang begini di pari 22. Yang yang terbakar ada 22. Oh? Satu. Jadi yang terbakar hangus, habis 15. 15 ya Pak ya. Api baru bisa dipadamkan sekitar 2 jam kemudian setelah 31 unit mobil pemadam kebakaran Jakarta Barat diterjunkan ke lokasi kejadian. Tidak ada korban jiwa atas insiden tersebut dan kasus ini ditangani oleh Polsek Cengkareng, Jakarta Barat. Dari Jakarta, Ong Suhirman, TV One mengabarkan.